Halo Cinefile, apa kabar? Semoga baik-baik aja dan tetap jaga kesehatan ya kalian. Pada video kali ini, movie Rastis mau review salah satu film mengenai sejarah revolusi Indonesia yang berjudul The East atau The Outs dalam bahasa Belanda. Dan sudah tayang secara eksklusif di Mola. The Outs atau The East adalah film perang yang dirilis pada 13 Mei 2020 dengan durasi 137 menit dan disutradarai oleh Jim Taihutu. Film ini sendiri akan menceritakan kisah tragedi pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan sekitar tahun 1946-1947. Sejarawan menyebutkan pembantaian tersebut memakan korban penduduk lokal sekitar 40 ribu jiwa dan di pihak Belanda ada 3 ribu orang. Jim Taihutu adalah seorang sutradara film The Outs dan seorang DJ Belanda. Jim dikabarkan sudah lama ingin sekali membuat film tentang perang keperdekaan Indonesia serta khususnya soal penindasan di Maluku. Tanah asal nenek moyangnya. Sementara produser film ini bernama Sander Verdonk asal Belanda dan Shanti Harmen asal Indonesia. Film ini juga mendapat rating 7 dari 10 versi IMDB. The East berlatar di tahun 1946 ketika Hindia Belanda memasuki masa revolusi nasional Indonesia. Seorang prajurit muda bernama Johan Davies diperankan oleh Martin Leikemeyer terpesona dengan Kapten Angkatan Darat Raymond Westerling. Diperankan Marwan Kenzari yang memimpin operasi kontra pemberontakan melawan gerilyawan Indonesia dan operasi pembersihan di Sulawesi Selatan. Lambat laun, Johan semakin sering mempertanyakan untuk apa sebenarnya perang ini. Bagi kalian yang tertarik, kami udah sediain link download aplikasi MOLA-nya di kolom deskripsi ya. Kalau gitu gak banyak bahasa bahasi lagi, inilah Movie Review The East dari Movie Rastis. The Oats termasuk film yang sangat amat berani. Karena kalian juga pasti tahu sejarah kelam yang ditinggalkan para penjajah itu masih melekat dengan kehidupan kita sampai sekarang. Dan cerita ini langsung dari sumber catatan seorang tentara Belanda yang terjun langsung dalam peperangan. Film ini akan berfokus kepada tentara muda Belanda bernama Johan Davies yang dikirim ke sebuah kamp tentara. Dia mendapatkan tugas untuk patroli sambil mencari informasi mengenai kelompok pejuang Indonesia yang memberontak. Dan mencoba mencuri hati masyarakat sekitar. Suatu hari ketika rakyat mendapat serangan dari tentara Jepang, Johan sempat ingin membantu masyarakat. Namun ada tentara lain yang lebih dulu membantu mereka. Dia adalah Raymond Westerling. Karena kejadian itu, nama Raymond banyak diperbincangkan masyarakat. Dia adalah perwira yang sangat cerdas dan sangat efisien dalam menjalani tugas. Johan pun kagum betul akan sosok Raymond dan mulai akrab dengannya. Nah, konflik antar keduanya bermula dari sini. Ketika mereka dikirim ke Sulawesi Selatan untuk memberantas pemberontak. Yang sebenarnya itu merupakan pejuang Indonesia. Semenjak itu, ternyata sifat asli dari Raymond berbanding terbalik dengan apa yang sebelumnya Johan kagumi. Sikap kejam dan musuhnya nyata adanya. Kedatangan mereka ke Indonesia menjadi berbeda dengan tujuan awal. Westerling mulai menampakkan betapa kejamnya ia bersama para tentara Belanda. Hingga Johan sulit membedakan mana hal baik dan mana hal buruk. Semuanya menjadi satu padu karena ulah Westerling yang kejam. Sebab hal keji tersebut, Johan selalu bertanya-tanya. Apa sih tujuan sebenarnya ia kemari? Dan apa yang sebenarnya sedang mereka cari? Hingga dari keragu-raguannya itu, Johan selalu mendapat masalah yang membuatnya sangat menderita. Nah sebenarnya masalah seperti apa sih yang membuat Johan menderita? Dan apa yang Johan lakukan untuk keluar dari nasib malang itu? Alur cerita dari film The East ini bagus banget ya. Karena pada film ini menggali kondisi mental seorang prajurit yang mempertanyakan tujuan dari hal yang ia lakukan sebagai seorang tentara. Meski diambil dari sudut pandang tentara Belanda, namun film ini ternilai cukup jujur. Pendalaman karakter dari Martin Leckmeyer sebagai Johan dapat banget sih sebagai prajurit muda. Karakter yang diperanin sama Marwan Kezari juga cocok, sama tampangnya yang bengis juga sadis. Dan para pemeran dari Indonesia juga mendalami banget karakter mereka masing-masing. Kalau ngomongin soal visual dari film ini, gak perlu ditanya lagi deh. Sepanjang perjalanan film, kalian akan menikmati pemandangan dan beberapa budaya yang ada di Indonesia. Emang udah the best banget deh sama pemandangannya. Apalagi kalau ngomongin pemandangan tempo dulu. Bah, gak ada obat. Movie Rastis ngerekomendasiin banget film ini untuk kalian. Beberapa pelajaran dari para pejuang dan tentara Belanda juga ada dari film ini. Alur ceritanya juga menegangkan. Mungkin kalian bakal sedikit kaget dengan suara tembakannya. Movie Rastis memberikan skor 7 dari 10 jengkol nih. Yang berarti cukup bau untuk kalian nikmatin. Segitu dulu ya dari kami. Makasih udah nonton. Pokoknya tetap jaga kesehatan. Dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio. Terima kasih telah menonton.